Intro Penjabat Wali Kota Malang bersama sejumlah Kepala OPD Kota Malang kami sebagi melakukan tinjauan harga pangan di pasar tradisional Bunur Rejo. Hasil tinjauan tersebut ditemukan harga kebutuhan pokok cenderung stabil. P.J. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Kepala OPD dan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Malang kami sebagi melakukan peninjauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Bunur Rejo Kota Malang. Dalam tinjauan ini P.J. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengecek langsung harga dan ketersediaan bahan pokok utamanya adalah beras, daging ayam, dan gula. Dari hasil tinjauan ini mendapati beberapa harga kebutuhan pokok cenderung stabil meski masih sebagian harga masih cukup tinggi, seperti beras dan gula. Menjikapi kebutuhan pokok yang masih tinggi tersebut, P.J. Wali Kota Malang meminta Disko Pindak Kota Malang untuk menggelar operasi pasar. P.J. Wali Kota Malang juga meminta bulog cabang malang untuk menggelontorkan beras SPHP untuk membantu masyarakat. Dengan operasi pasar, Wahyu Hidayat berharap harga kebutuhan pokok ini bisa dikendalikan. Sementara selain memantau harga kebutuhan pokok, P.J. Wali Kota Malang juga mengecek ketersediaan stok kebutuhan pokok di pasar. Ketersediaan stok kebutuhan relatif aman serta pasokan tetap lancar. Ada beberapa harga pokok itu masih nomin, seperti punya korek, malah ada yang turut-turut. Kemudian beras memang berbampir. Walaupun ada beberapa kiosk itu naik, ada beberapa yang serapi. Tapi dengan beberapa bulan kemarin, harga beras sekarang lagi tinggi. Tapi sebenarnya sudah tidak akan bisa lagi naik. Dan tadi ini memang, ya memang kita harus SPHP ini dengan buahnya dan buahnya, tapi kita akan coba untuk operasi pasar. Yang tidak terkendali hanya gula. Gula ini memang kebaran saya bersama dengan APA, saya sudah minta Pak Kadis Merindang untuk operasi pasar, supaya kita bisa mendukung. Karena negara cenderung naik. Dan naikannya memang, walaupun luka, kita cenderung naik. Ada yang malah sampai dengan naik, sampai dengan struktur, kilogram itu ada dari minggu kemarin. Nah ini kan sangat tidak terkendali. Jadi memang kalau saya dapat pokok yang lain, insya Allah sudah stabil. Ya ini juga ada bulan juga menggunakan SPHP juga. Terus bulan terus, karena nanti gulung ini juga malah ditunggu. Malah stok-stoknya dari pasar, ada beberapa pasar sudah masuk, dengan pasar mundur, mudah-mudahan nanti dengan SPHP, saya sudah minta dari bulan untuk bisa mengelontok, supaya lebih menstabilkan. Walaupun betulnya sudah terkendali. Ini gula yang nanti kita akan coba dengan Pertanjir, dengan Pak Perikula Purnakum, yang paling banyak ini KPA, untuk sama-sama operasi pasar, supaya bisa mendekat gula agar tidak terlalu naiknya, tidak terhadap bis. Benar-benar sudah terkendali. Rata-rata semua cenderung stabil, tidak turun, juga tidak naik, hanya gula saja. Simun Alfridu melaporkan. Terima kasih sudah menonton!